Jumpa lagi dengan Skyson. Pada video ini kita akan membahas mengenai cara menyimpan suatu nilai pada memori. Nantinya nilai ini bisa kita gunakan lagi pada kode kita yang selanjutnya. Ada dua cara untuk menyimpan nilai yaitu variable dan konstanta. Kita mulai bahas dari variable dahulu ya. Untuk membuat variable di PHP, kita menggunakan simbol dolar dan diikuti oleh nama variablenya. Nama variabel hanya boleh terdiri dari huruf, angka, dan simbol underscore. Jadi tidak boleh menggunakan simbol lainnya, terutama tanda spasi. Nama variabel boleh diawali oleh huruf dan simbol underscore, namun tidak boleh diawali oleh angka. Kemudian nama variabel di PHP bersifat case sensitive. Jadi penamaan dengan huruf besar dan huruf kecil akan memberikan hasil yang berbeda. Format penamaan yang biasa digunakan di PHP ada dua ya. Yang pertama adalah format penamaan yang biasa digunakan oleh bahasa pemograman lama seperti C, yaitu snake case. Kita menulis nama variabel menggunakan huruf kecil semua, dan apabila nama terdiri dari beberapa kata, maka kata dipisahkan menggunakan simbol underscore. Berhubung PHP dibuat dari bahasa pemograman C, maka pada masa-masa awal programmer banyak yang menggunakan snake case untuk menulis kode PHP. Namun sekarang programmer juga suka menggunakan format camel case, karena format ini banyak digunakan di bahasa pemograman lain seperti javascript, java, dan csub. Kalau mau menggunakan format camel case, maka kita menuliskan kata pertama menggunakan huruf kecil semua, kemudian kata kedua dan seterusnya menggunakan huruf pertama yang besar. Teman-teman bebas mulai memilih antara snake case dan camel case, yang penting adalah konsistensi ya. Kalau misalnya kita memilih camel case, artinya kita akan menggunakan camel case di seluruh source code kita. Jangan mencampur sebagian snake case dan sebagian camel case, karena akan membingungkan kita sendiri. Kita coba praktek ya. Untuk membuat sebuah variable di PHP, kita menggunakan simbol dollar, diikuti dengan nama variablenya. Misalkan nama variable adalah name, kemudian kita menggunakan simbol sama dengan untuk memasukkan nilai ke dalam variable tersebut. Misalkan kita hendak menyimpan string Skysen ke dalam variable name, maka sintaksnya menjadi seperti ini. Kemudian nilai dari variable bisa kita gunakan lagi untuk ditampilkan ke layar, dengan menggunakan perintah echo, diikuti oleh nama variable name. Kalau kita jalankan kode ini, maka kita mendapatkan hasil Skysen. Perhatikan bahwa nama variable boleh diawali oleh huruf dan simbol underscore. Kita coba ganti ya. Nama variablenya underscore name. Kemudian kita tambahkan simbol garis miring-garis miring di depan echo. Simbol garis miring-garis miring ini artinya mengubah baris tersebut menjadi komentar. Artinya perintah echo tidak dijalankan sama sekali oleh PHP. Kita coba jalankan kode kita. Kode berjalan tanpa error, namun tidak ada hasilnya, karena kita tidak menjalankan perintah echo. Sekarang kita coba ganti nama variable menjadi dua name. Dari source code kelihatan ya, ada error. Kalau kita jalankan, maka keluar tulisan parse error. Karena nama variable tidak boleh diawali oleh angka. Namun kalau posisi angka kita pindahkan ke belakang name, menjadi name2, maka kode bisa berjalan normal ya. Artinya kita boleh menggunakan angka di bagian tengah atau belakang dari nama variable. Nama variable pada PHP bersifat case sensitive. Jadi kalau kita membuat variable name dengan huruf kecil semua, yang isinya skyson, kemudian kita buat lagi variable name dengan huruf n besar, misalkan isinya budi, kemudian kita echo ya, echo name kecil dan echo name besar. maka hasilnya adalah skyson budi. Artinya, name kecil dan name besar adalah dua buah variable yang berbeda. Kemudian kalau misalkan kita ingin menggunakan dua kata untuk nama variable, misalnya student name, maka kita bisa menuliskannya dalam dua format. Kalau kita mau menggunakan snack case, maka nama variable-nya menggunakan huruf kecil semua, student underscore name. Sedangkan kalau kita mau menggunakan camel case, maka nama variable-nya menjadi student huruf kecil semua, kemudian name adalah kata kedua ya, jadi menggunakan huruf n besar. tulisannya menjadi seperti ini ya. Kegunaan dari variable adalah agar kita bisa menggunakan nilai dari variable pada kode kita yang berikutnya. Misalkan kita membuat situs yang memiliki keanggotaan pada saat user login, maka kita ingin menampilkan nama user di beberapa tempat pada halaman kita. Kita coba contoh yang salah dulu ya. Kita gunakan perintah echo skyson. Kita copy paste menjadi 3. Kita jalankan dan hasilnya php menampilkan skyson sebanyak 3 kali. Di sini kita tidak menggunakan variable, melainkan kita menggunakan echo untuk langsung menampilkan nilai skyson. Namun kalau ke depannya, ternyata kita mesti mengganti nama skyson, misalkan menjadi budi. Maka dengan cara penulisan kode seperti ini, kita harus mengganti kode di 3 tempat. Solusi untuk kasus seperti ini adalah kita buat dahulu variable name untuk menampung nilai dari budi. Kemudian yang kita echo adalah variable name. Jadi kalau ke depannya kita mesti mengubah nama budi kembali menjadi skyson, kita cukup mengubah satu baris pada saat memasukkan nilai variable saja. Ketiga perintah echo langsung berubah menjadi menulis nama skyson. Pada bahasa pemrograman PHP, ada fitur khusus yang bernama variable variables. Fitur ini hanya ada pada bahasa pemrograman PHP, tidak ditemukan pada bahasa pemrograman lainnya. Dengan menggunakan variable variables, kita bisa membuat variable yang namanya diambil dari nilai variable lainnya. Di sini kita menggunakan simbol dollar-dollar. Kita coba prakteknya. Misalkan kita membuat variable type yang isinya adalah name, kemudian kita buat lagi variable dollar-dollar type yang isinya skyson. Kita coba echo dollar-dollar type. Maka kita mendapatkan hasil skyson. Apa yang sebenarnya terjadi pada dollar-dollar ini? PHP akan menerjemahkan dollar type menjadi name. Jadi PHP membuat variable name yang menyimpan nilai skyson. Jadi perintah echo dollar-dollar type ini bisa kita ganti dengan perintah echo dollar name. Hasilnya tetap sama ya. Fitur ini lumayan membingungkan karena pada source code kita tidak pernah membuat variable name. Namun kita bisa mencetak isinya. Walaupun PHP memiliki fitur variable-variable, namun tidak disarankan untuk digunakan ya. Kalau bisa kita jauhi penggunaan fitur ini kecuali terpaksa. Karena fitur ini bisa menyebabkan kebingungan dan sulit untuk di-debug. Kita sudah belajar mengenai cara menyimpan nilai pada memori dengan menggunakan variable. Ada cara lain untuk menyimpan nilai yaitu dengan menggunakan konstanta. Apa perbedaannya? Kalau kita menyimpan nilai dengan menggunakan variable, maka di kode berikutnya kita masih boleh mengganti isi dari variable tersebut dengan nilai lain. Sedangkan kalau kita menggunakan konstanta, kita hanya boleh mengisi nilainya satu kali, selanjutnya tidak boleh diubah lagi. Untuk membuat konstanta pada bahasa pemograman PHP, kita bisa menggunakan perintah define atau menggunakan kata kunci const. Penamaan konstanta mirip dengan variable, namun tidak menggunakan simbol dolar. Nama konstanta bisa terdiri dari huruf, angka, dan underscore, namun hanya bisa diawali oleh huruf, dan underscore. Sedangkan format yang biasa digunakan untuk konstanta adalah uppercase. Kita coba praktek. Pertama kita gunakan perintah define terlebih dahulu, diikuti oleh tanda kurung. Pertama kita sebutkan nama konstantannya dalam bentuk string, misalkan name, dengan menggunakan huruf besar semua, dan kemudian kita sebutkan nilai yang hendak disimpan, yaitu skyson. Lalu kita cetak nilai tersebut dengan menggunakan perintah echo name. Kalau kita jalankan, maka PHP mencetak kata skyson. Kalau perintah define, kita copy paste, kemudian kita ganti nilainya misalnya menjadi andy, maka kita mendapatkan warning bahwa konstanta name sudah pernah dibuat. Dan kalau kita perhatikan, kata yang dicetak adalah skyson. Artinya perintah kita untuk mengganti isi name menjadi andy tidak pernah dijalankan. Nilai dari konstanta hanya bisa diisi satu kali, setelah itu tidak boleh diubah lagi hingga program kita berakhir. Kalau kita menggunakan perintah define untuk membuat konstanta, kita bisa menggunakan simbol apa saja untuk menulis nama konstantanya. Misalnya kita tulis student spasi name. Kalau kita jalankan, pada perintah define tidak terjadi error, namun pada saat kita hendak menggunakan konstanta tersebut, pada perintah echo terjadi error. Jadi kita tetap harus mengikuti aturan penamaan konstanta ya. Aturannya mirip dengan aturan penamaan variable, hanya saja tidak menggunakan tanda dolar. Apabila nama konstanta terdiri dari dua kata, maka kita sambungkan dengan menggunakan simbol underscore. Cara lain untuk membuat konstanta adalah dengan menggunakan kata kunci const. Kita coba ya. Pertama kita komentari dahulu baris define. Nah, untuk menggunakan kata kunci const, sintaksnya mirip dengan cara membuat variable. Hanya saja di bagian depan kita harus tulis const, diikuti oleh nama konstanta tanpa simbol dolar. Kemudian kita beri tanda sama dengan dan diisi dengan nilai sky sun. Jadi perintah define ini bisa kita tulis dengan kata kunci const menjadi seperti ini. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. 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 Terima kasih.